Stop menggunakan MBTI dan DSC, ada yang lebih baik. Hello amazing people, apa kabar? Saya Victor Osman, Anda bisa panggil saya Voss, dan saya harap Anda semua dalam keadaan yang amazing. Dan pastinya, jika Anda play video ini, Anda tertarik dengan people personality, baik diri Anda sendiri, rekan Anda, calon partner, karyawan, atau calon pasangan hidup Anda. Oke, let's start! Tidak perlu bingung apa itu DSC atau MBTI, dan apa yang lebih baik? Ijinkan saya share fakta-fakta terbaru yang akan berguna dan bermanfaat untuk Anda, baik secara personal, dan secara bisnis, bahkan relasi hubungan dengan sesama. Wow, sounds amazing! Yes, it is! Saya akan melihatnya dari sudut pandang bisnis, as a business owner, as a human capital division, dan juga tentunya sebagai personal. Oke, mari kita mulai. MBTI, DISC, dan Ocean adalah alat tes psikologis. Manakah yang paling baik untuk rekrutmen? Merekrut orang yang salah bisa menjadi masalah, salah bisa menjadi masalah, secara finansial khususnya, dan dalam budaya kerja. Jadi penting sekali untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Tapi yang mana yang sebenarnya bisa membantu perusahaan Anda menemukan talent yang cocok? Mari teliti manfaat setiap alat tes untuk proses rekrutmen Anda, dan mengapa Ocean adalah yang terbaik. Berikut saya tampilkan diagram perbandingannya sesuai dengan data dan fakta dari berbagai jurnal ilmiah, dan artikel dari pakar-pakar terbaik dunia. Anda bisa lihat sendiri, dari measured traits, atau traits yang diukur. Oh, mungkin beberapa di antara Anda mulai bertanya apa itu traits. Mudahnya dalam bahasa awam, agar mudah dimengerti, traits adalah sifat-sifat manusia. Yes, sifat-sifat manusia. Di sini mungkin Anda sudah mengetahui yang mana yang lebih baik dari yang lain dengan melihat diagram tersebut. Tentunya semakin banyak traits atau sifat yang diukur, maka akan semakin kompleks hasilnya, dan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam menggambarkan kepribadian seseorang. Mari kita bahas lebih lanjut untuk detail artikelnya. Anda bisa baca kembali dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di link yang akan di-share di deskripsi di bawah ini. Jika tidak ada, Anda boleh tanya saya langsung via social media. Jadi, apa saja alat tes yang sudah ada? Yang pertama, mari kita bahas MBTI, yang merupakan singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator, yang mengukur kepribadian dalam 4 dikotomi, yaitu Energy. Apakah seorang tersebut cenderung ke Introversion, Extraversion, Information. Apakah seorang tersebut cenderung ke Intuition atau Sensing, Decision. Apakah seorang tersebut cenderung ke Feeling atau Thinking dan Lifestyle. Apakah seorang tersebut cenderung ke Perception atau Judging. Yes, itu 4 dikotominya. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam salah satu dari 16 personality, atau yang Anda kenal 16 personality. Saya secara personal mengakui ini adalah yang paling terkenal. Namun sayangnya paling sedikit manfaatnya untuk menguji kepribadian. Di mana untuk mendapatkan hasilnya, tetap harus memakan waktu dan pikiran. Namun ya, memang sayangnya MBTI atau 16 personality ini yang paling sedikit manfaatnya untuk menguji kepribadian. Yang kedua adalah DISC. Yang mengukur 4 kuadran kepribadian. Dominance, Influence, Steadiness, dan Consciousness. DISC. Di mana kepribadian dinilai berdasarkan posisi seorang di antara 4 kuadran sebagai 1 dari 12 profilnya. Walaupun ya masih valid dan realable, DISC tidak prediktif untuk kebutuhan zaman now yang serba ajal dan cepat berubah. Karena memang DISC ini faktanya memang merupakan alat tes yang sudah ada dari zaman dulu. Zaman old. Tepatnya tahun 1926, jadi hampir 100 tahun lalu. Di mana pertama kali digunakan untuk kepentingan militer. Dan akhirnya secara luas digunakan sebagai bagian dari proses penerimaan tentara AS. Pada tahun-tahun menjelang Perang Dunia Kedua. Sebelum akhirnya ya mulai dikomersialkan pada zaman dahulu. Terjadul. Yang ketiga adalah Ocean. Atau Big 5 Personality. Model yang menjadi basis Dream 5 dari Dream Talent. Di mana tidak hanya menganalisis 4 kuadran seperti DISC. Atau 4 binari seperti MBTI. Bahkan menganalisis 30 traits dalam kepribadian. Wow, amazing! Di bawah openness, consciousness, extraversion, agreeableness, dan neurotism. Big 5 personality. Hasilnya diperlihatkan dalam spektrum yang memberi label kepada kepribadian seseorang. Ocean bisa kita sebut adalah gold standard dalam pengujian psikometrik. Gold standard. Karena valid, reliable, luas aplikasinya dalam dunia profesional. Dan tentunya paling diterima oleh para peneliti. Seperti yang terlihat dalam referensi yang panjang di deskripsi, juga di artikel untuk selengkapnya di bawah ini. Yang paling penting, Ocean itu prediktif. Inilah mengapa kami Dream Action. Membasiskan Dream 5 dengan Ocean. Yang sekarang sudah dapat diakses dengan Anda cukup mengetikan www.dreamtalent.id pada browser Anda. Sebagai salah satu provider terbaik di Indonesia pada khususnya. Jadi, alat tes mana yang paling baik? Dan mengapa jawabannya Ocean? Izinkan saya memberikan jawabannya dengan 5 poin jawaban. Poin pertama, karena Ocean mengerti Anda. Satu hal yang penting dalam alat tes psikometrik atau psikometris adalah kemampuan untuk menangkap dan mendefinisikan kepribadian. Semakin banyak treat yang diukur, maka semakin baik. Karena hasilnya akan memberikan pengertian yang lebih dalam, lebih akurat. Dimana MBTI hanya mengukur 4 treat. Dan memberikan hasil secara hitam putih atau binary. Seperti Anda extrovert. Anda extrovert namun bukan berupa spektrum. Yang memahami bahwa setiap orang adalah unik adanya. Spektrum yang mana? MBTI memberi label untuk kepribadian secara hitam putih. Tentunya memberi pengertian yang clear. Pada kenyataannya, kita mempunyai karakteristik dari kedua sisi sebuah trait atau sifat. Seperti extraversion. Carl Jung, yang teorinya menjadi basis MBTI berkata, bahwa orang yang murni hanya introvert atau extrovert, seharusnya masuk rumah sakit jiwa. Nah, halo. Mari kita bandingkan. Ocean dan Dream5 dari DreamTalent yang menyadari dan mengerti kenyataan ini. Jadi hasilnya diperlihatkan dalam spektrum. Tanpa sekedar melabeli hanya hitam atau putih. Setiap trait berbentuk seperti kurva distribusi normal. Tinggi di tengah, rendah di ujung. Ini berarti kita semua ada di tengah-tengah spektrum. Ya, di tengah-tengah spektrum. Yang membuat kita berbeda adalah kita lebih dekat dengan sisi yang mana. Sisi A atau sisi B. Berdiri di sangat ujung dalam sebuah spektrum adalah abnormal. Jadi berbeda dengan yang lainnya, Dream5 tidak memasukkan Anda dalam label bersama yang lain. Hmm, amazing. Poin kedua. Ocean mengakui keunikan MBTI mengelompokkan Anda dalam 16 personalities. Dan DISC menetapkan 1 dari 12 profile untuk kepribadian Anda. Masalahnya adalah semua orang itu unik dan berbeda, guys. Apakah akurat untuk mengumpulkan orang dalam suatu pengelompokan dan berasumsi bahwa mereka semua sama? Sebelum Anda jawab, bolehlah juga dijawab pertanyaan saya ini. Siap-siap ya. Apa yang sama antara seorang serial killer, pembunuh berantai, dan komedian? Faktanya, hasil dari mereka berdua adalah sama. E-N-T-J. Ini menurut hasil MBTI. Atau 16 personalities. Hmm. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ocean tidak memberitahu Anda sebagai satu dalam selusin. Sementara kenyataannya ada satu dalam 7,5 miliar. 7,5 miliar. Bayangkan jika setiap dari 30 spektrum memiliki 4 bagian. Sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Itu saja sudah 810 ribu kemungkinan kombinasi atau tipe kepribadian. Dengan 10 bagian, itu berarti sudah 590 triliun lebih. Dengan 14 buah nol. Itu bagian yang bisa dianalisa dengan Dream 5 dalam Dream Talent. Wow! Big data. Yes. Setiap spektrum sebenarnya diukur dalam lebih dari 10 bagian. Itu artinya, Dream 5 dalam Dream Talent dapat menganalisi jumlah kepribadian yang tak terbatas. Dan memang begitu seharusnya. Karena kita masing-masing unik dan berbeda dari sesama kita. Poin ketiga, MBTI sudah mati. Ups! Ya, MBTI itu yang dikenal dan 16 personality sudah mati. Dimana Anda banyak sekali alasan mengapa para ahli dan peneliti tidak suka dengan MBTI. Walaupun memang masih populer. Memang mudah dikerjakan dan disebar dengan kawan. Namun MBTI bukanlah alat yang baik untuk memprediksi performa kandidat. Jadi untuk Anda, para pebisnis atau pemilik perusahaan dan timpinan perusahaan, sebaiknya menyadari dan menjauh. Why? Kenapa menjauh dari MBTI? Pertama, MBTI bukanlah hasil dari penelitian dan peer review oleh peneliti dalam JustLab atau LabCon. MBTI dibuat oleh seorang penulis dan anaknya yang mempelajari sendiri psikologi dan kepribadian melalui buku. Ya, Anda tidak salah dengar. Mempelajari sendiri psikologi dan kepribadian melalui buku. Saya ulangi lagi. Mempelajari sendiri. Dan dia bikin MBTI. Saya tahu mungkin beberapa di antara Anda baru mengetahuinya. Something to think about. Menurut Steyn dan Swan, di tahun 2019, framework MBTI tidak cukup untuk bahan uji validitas. Kedua, pernahkah Anda sadar bahwa hasil personality type dalam MBTI mudah berubah setiap kali mengambil tes? Bahkan rekan saya sampai mengambil berkali-kali lebih bahkan dari 5 kali dan mengembangkan kesimpulan rata-ratanya sendiri. Ya, sendiri. Bahwa dia lebih condong ke salah satu hasil dari 16 personality atau MBTI. Padahal dia bukan seorang yang kompeten di bidangnya, tentunya bukan psikolog pastinya. Steyn dan Swan di tahun 2019 juga menemukan bahwa hasil MBTI hanya berdasarkan persepsi pribadi, yang berarti dapat berubah-rubah tergantung suasana hati saat itu. Pada akhirnya, MBTI hanya fokus pada sisi positif dalam kepribadian dan bukan kelemahan. Ini tidak hanya kurang akurat, namun juga tidak fokus kepada pengembangan diri. Financial Times, Penulis, bahwa seorang serial killer dapat dilihat sebagai metodologis, mandiri, dan termotivasi. Wow, so scary! Menyeramkannya kalau serial killer pembunuh berantai dianggap metodologis, mandiri, dan termotivasi. Dan Anda mempercayainya, menerimanya sebagai rekan kerja, karyawan, apalagi pasangan hidup Anda. Poin keempat, walaupun berdasarkan penelitian ilmiah, valid dan reliable, DIC tidak prediktif. DIC tidak dapat memprediksi jika kandidat akan sukses dalam pekerjaannya. Karena hanya memprediksi tingkah laku, bukan performanya. Anda bisa baca ini di kajian Wolfe di tahun 2011. Maka DIC bukanlah alat yang terbaik untuk mencari talent yang tepat untuk perusahaan Anda. Peneliti di Envisial Learning 2018-2018, meragukan kemampuan DIC dalam menilai efektivitas dan sukses dalam tempat kerja. Karena hanya menguji dari 4 kwadrat. Maka dianggap tidak lengkap dan tidak memadai. Bahkan sebuah situs DIC, ini situs DIC, mengakui isu ini. Anda bisa cek di discprofile.com. Jika saya boleh quote, DIC is not a predictive assessment. So, assumption should not be made regarding an applicant's probability of success based solely on their lifestyle. Itu oleh discprofile.com. So, yang membuat OSHA menjadi favorit para peneliti adalah kemampuan untuk memprediksi performa, kemampuan kerja, efektivitas pelatihan atau training, organisational behavior, dan banyak faktor lainnya. Yang ditulis di Judge et al. di 2013. So, kemampuan predictive ini tidak terbatas tempat kerja saja. Kamu juga dapat diaplikasikan dalam sekolah dan lingkungan lainnya. Ini juga yang ditulis di research di bawah oleh Robert Martin dan Ular di 2015. Dan poin kelima adalah deep as the ocean. Kami di The Dream Actional adalah sekumpulan orang yang perfeksionis. Jadi, kami membentuk Dream 5 berasalkan framework psikometris yang paling valid dan reliable, yaitu ocean. Mencari pekerjaan yang cocok itu tidak mudah. Dan mempekerjakan orang yang salah adalah kesalahan yang sangat fatal. Jadi, kami mendesain Dream 5 untuk membantu talent yang tepat bertemu dengan perusahaan yang tepat. Kami ingin memastikan bahwa talent dapat mengenali kepribadian sendiri secara akurat. Jadi, secara personal. Dan khususnya perusahaan dapat meningkatkan kualitas rekrutmen dengan framework psikometris, psikometrik yang prediktif. Yang dapat mencari kandidat yang cocok dengan budaya perusahaan, dengan culture perusahaan. Tidak ada yang lebih dalam dari ocean. Jadi, itulah yang seharusnya kita pilih. Dan Dream Action memudahkan Anda untuk hal tersebut. Yang Anda bisa mengakses www.dreamtalent.id Terima kasih sudah mau spending your time dengan saya, Victor Osman. Dan saya harap setelah ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan ini dengan diskusi lebih lanjut. Bahkan tanya-jawab, kami persilahkan Anda. Karena tim kami bukan sekedar tim IT, meskipun kami technological company. Namun juga diperkuat pada khususnya dengan tim yang mengerti Anda. Tim psikolog. Yang kami sebut dengan people experience. So, plus people technology from IT and people creativity. Silahkan hubungi saya atau langsung hubungi Dream Action People Success untuk membantu kesuksesan Anda ke depannya. Oke, sekarang Anda sudah mengetahui bahwa ada yang lebih baik dari pilihan-pilihan Anda sebelumnya. Karena ingat dan sadarilah, bahwa hidup adalah pilihan. Life is a matter of choice. Choose it wisely. Pilihlah dengan bijaksana. Saya, Victor Osman. Dan Dream Action. Let's be amazing!